Intro Kita akan melakukan untuk pengembangan tersangka Y Pelaku pencurian motor tertangkap basah oleh warga Meskipun sempat kabur, Yuldin akhirnya tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga yang sudah dibuat jengah oleh tiga lagunya Waktu saya bersama Iqbal habis dari pom bensin ngaterin motor ke si Alek ketemuan di mundaran sebelum terogong itu ketemuan itu saudara Alek kasih motor ke saudara Alek habis dari situ saya berangkat lagi motor motor terus lewatlah Indomar itu nah pas lewat Indomar itu saya lihat ada motor sama-sama Iqbal deketin motor itu yang di pan Indomar setelah saya deketin mau ngurusak kuncinya udah saya mau diputerin gini terus diteriakin warga diteriakin warga saya kabur Iqbal waktu itu kabur ke arah depan saya kabur ke arah belakang warga yang sedang melakukan kegiatan sempat ketar-ketir asalnya terduga pelaku sempat mengacungkan senjata api dan terus saya dikejar warga saya sambil ngacung-ngacungin senjata waktu itu sambil sambil lari gitu dia dari jalan naik ke pagar Kerkop dia naik ke lapang Kerkop itu udah bawa senjata ya saya kejar ya diuntrikan untuk anak-anak untuk mengepung dikarenakan dia bawa senjata memang anak-anak juga ragu tapi sempat saya juga nggak sadar gitu jangan takut ditembak jangan takut ditembak tapi ya di sisi lain dia dikejar sempat dia menodongkan senjata ke anak-anak dia mau menembakin macet dirempar sama satu bata baru dia ketangkap sama pedagang tekwan udah itu dia sempat satu kali meletuskan senjata berdasar keterangan yang didapat dari Yuldin tim Sancang bergerak memburu terduga lainnya pemburuan difokuskan ke daerah Garut Selatan malam ini kita akan melakukan kegiatan untuk pengembangan kasus 365 yang kemarin baru kita dapatkan kebetulan titik kita udah didapatkan di daerah Garut Selatan inisial A yang bersangkutan ini merupakan residibis kambuhan spesialis Curanmore diamankannya Yuldin memberikan sedikit cahaya terang bagi tim Sancang berdasar info yang digali dari Yuldin didapatkanlah nama Iqbal dan Alex tim bergerak menduju lokasi terduga pelaku di Garut Selatan malam malam ini kita akan melakukan kegiatan untuk pengembangan tersangka Y kebetulan titik rekan dari tersangka Y ini atas inisial A udah kita dapatkan kita udah mendekati dan udah kita temukan titiknya di daerah Selatan Garut Selatan kalau tidak terpaksa jangan sampai kita melakukan penembakan terus lu tim Sancang Polis Garut cahaya para terduga pelaku ini merupakan residibis dalam kasus yang sama malam ini tim restrim Polres Garut bersiap melakukan operasi penangkapan para terduga spesialis pencurian kendaraan roda 2 pergerakan tim menuju kediaman dari terduga pelaku bernama Alex alias Rizal di selamat menikmati terduga pelaku sempat mencoba kabur lewat pintu belakang terduga pelaku sempat berbelit dan mengelah ketika diringkus oleh tim sanca pasirnya pake pasirnya pake yang lain beda yang lain beda ini nih kantong sama astag ini siapa ini lain saya ya tak aku usaha punya saya pak berhenti naon itu yang dimotor pak dapet itu dari mana bikin pak bikin sendiri di rumah pak pake apa pake selepan pak nah saya tanya kamu kenal sama si Yudin gak Yudin cepet kamu ini 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 kan bener kan Yudin bener kan saya kata bawa tolong tim terus mencecar Alex dengan berbagai pertanyaan di rumah Alex akhirnya mengakui semua yang disangkakan kepadanya terus apa itu selain bid apa udah bid aja pak katanya tadi 3 Yudin iya udah bid aja oh bidnya semuanya bid itu iya jujur gak mungkin segera hei 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 kamu jual gak ada yang kamu jual gak hei kamu bisa nunjukin gak warangnya bisa pak bisa di daerah mana itu di daerah pangunggut Cibarong pak pangunggut Cibarong oke bener ya kamu bisa nunjukin ya nunjukin ya Alex pun digelandang masuk ke dalam mobil sementara itu tim juga berhasil mengamankan satu unit motor yang diduga hasil curian dan sebuah obeng panjang yang diduga sebagai alat bantu dalam melakukan aksinya motor siapa ini motor saya pak hasil curian juga enggak pak bukan beli pak beli dari mana dari Yildin pak Yildin iya pak berapa kamu beli dua setengah pak cuman untuk pemakaian kamu aja disini gitu iya untuk dijual lagi pak untuk dijual lagi iya yudah masuk berangkat masuknya udah ambil terima kasih terima kasih terima kasih sejumlah yuk 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 baju yuk 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 di yuk yuk sudah berapa unit yang kamu jual ada tiga pak iya jual kemana dibuang kemana kamu siapa kamu dibuang kemana kalau petani-petani apa aja pak ke petani-petani aja potor apa aja jual berapa tiga setengah pak tiga setengah tiga juta setengah paling besar berapa anda biasa kamu jual iya itu paling besar pak tiga juta setengah tahun berapa itu motornya tahun kata-rata bit terbaru atau apa yang kamu jual itu terbaru pak nah selain dari si Odin kamu itu merikmah dari siapa penggaraan hasil metik nggak ada lagi pak oke kamu terakhir itu dapat motor dari siapa kooperatif weh eh jujur-jujur jangan nyusahin dari siapa jangan nangis kamu udah jangan nangis kamu cengeng kamu dari Yudin sama Iqbal pak terakhir motor yang kamu terima dari Iqbal motor dimana itu kamu dari Garut Pak Garut ya Pak BKP mana itu enggak tahu Pak kamu dari mana di Simbang lima Pak Simbang lima ya Pak jadi kamu yang datang sendiri untuk kooper itu dari si Yudin Iya atau si Yudin yang ngantari motor kau ke rumah kamu gimana enggak saya yang ngambil ke Simbang lima Pak siapa lagi yang kamu tahu iqbal pak iqbal iya pak siapa iqbal siapanya Yudin itu temennya pak temennya iya pak dan sewaktu si Yudin itu ngejuang sama atau sama kamu biasa sama si Iqbal atau gimana atau sendiri ada yang sama si Iqbal ada kadang sama si Iqbal kadang sendiri gitu iya pak pernah masuk hari tahun tuh iya pak pernah kasus naun sama pak motor oh pemain ini olah ini betul kamu lep kamu biasa datang ke rumah si Iqbal nggak biasa datang ke rumah si Iqbal biasa ketemunya dimana kalau ke rumah Iqbal biasanya ketemu di jalan temunya dimana langsung ke rumahnya kalau enggak ketongkrongannya itu ke warung pak ngopi dulu disitu ya Nah selain dari si Yudin kamu itu dari siapa tendarakan hasil metrik nggak ada lagi Pak jujur kamu terakhir itu dapat motor dari siapa operatif weh eh jujur jujur ya pak eh jujur dari siapa dari Yudin sama siapa Sama Iqbal Pak jangan nangis kamu iya pak ya Pak dari Yudin sama Iqbal Pak terakhir Alex akhirnya buka suara pelaku curanmur ini kemudian memberitahu tempat persembunyian rekannya Iqbal kami menginterogasinya dan mendapatkan informasi dari si tersangka yang berinisial si A ini mengembang kepada tersangka lain yang berinisial si eh Iqbal kamu tahu rumahnya si Iqbal tahu tahu pak jujur tahu kan tahu pak bisa nunjukin ya bisa ya bisa Pak bisa kalau misalkan di rumah enggak ada sukadiannya dimana biasanya dimana kalau ada di rumah di rumah di mana biasanya sukar nongkrong di warung paling Pak warung mana itu dekat rumahnya atau di mana ya dekat rumahnya rumahnya enggak jauh dari rumahnya jangan bawa ya kamu ya nanti tunjukin ya ya Pak benar ya 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 di tengah rintik hujan tim Sancang kemudian melanjutkan perburuan terhadap pelaku lain atas nama Iqbal iyo sebelah mana yuk ya terus pak terus pak terus belok kiri pak benar yuk belok kiri pak benar yuk belok kiri iya pak iya pak ya lah mulus dekat pijat ya iya pak iyo ngus belok kiri yuk mana deh warung kopi namana buruk buruk belah mana belah mana tim melakukan pengintaian dari dalam mobil sampai akhirnya polisi menemukan Iqbal yang sedang berada di warung kopi iya Pak itu pakai topi Pak topi bareng itu iya iya yang pada topi Iqbal yang dalam aksinya bertugas sebagai joki ini akhirnya tak berputih saat polisi meringkusnya Iqbal yang dalam aksinya bertugas sebagai joki ini akhirnya tak berputih saat polisi meringkusnya Iqbal juga mengakui semua perbuatannya potem Mengamai FLORU 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 BAH Target operasi penangkapan kelompok Curanmor yang selama ini meresahkan warga Garut Jawa Barat pun tuntas. Pasal yang disangkakan pada terhadap mereka ini ada 2 orang, 365, ancamannya maksimal 12 tahun penjara. Dan kemudian ada 1 orang yang disangkakan pasal 480, ancamannya maksimal 4 tahun penjara. Polisian Resud Garut dalam hal ini sebagai penegak hukum, kita juga tidak akan bermain-main dengan hukum. Apabila ada yang tersangkut dengan hukum ya kita akan strive ataupun lurus tegas apa yang telah dia lakukan ya dia yang akan berbuat. Dia akan menerima perbuatan itu hukumannya. Jadi tidak ada lagi tata yang mungkin ini bisa diatur secara kekeluargaan atau damai itu tidak ada di Kabupaten Garut, khususnya di Polis Garut dalam hal penindakan kriminal ini. Para pelaku, kini mendekat di balik jeruji besi penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!